Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Bye, 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 bye. Sampai jumpa. Hamparan hijau sawah teras hering di lereng Gunung Rinjani, desa sayang-sayang yang berada di pinggiran kota Mataram, merupakan salah satu lahan untuk bergantung hidup mayoritas masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Bertani adalah salah satu mata pencarian masyarakat Sasak, disamping menjadi nelayan bagi mereka yang tinggal di pesisir. Masyarakat suku Sasak mengelola sawah dan lahan pertanian lainnya secara tradisional. Hasil pertanian terbesar di sini adalah padi, disusul oleh jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Wah, Pak, mau kemana nih? Bawa rumput banyak banget. Bawa ke sana, ke utara. Oh, mau ke utara, bawa ke rumah? Iya, Pak. Untuk apa? Makanan ternak ya? Iya, untuk sapi. Oh, sapi. Pak, pernah lihat ular? Ular, ular, ular besar? Kalau besar itu, gak pernah. Jarang ya, Pak ya? Iya, jarang. Tapi pernah lihat ularnya? Iya, pernah. Di mana, Pak, biasanya? Di sana, kalau di kampung saya ada, di sana di Ujanggola. Oh, iya, iya, iya. Di daerah-daerah sini, Pak? Daerah sini ada? Gak ada. Oh, jarang ya? Iya, jarang. Oke, deh. Oke, makasih, Pak. Oke, lanjut yuk. Lewat lupanya. Tanah yang subur dianggap sebagai anugerah oleh masyarakat sasak. Di sini, tak hanya tanaman yang bisa tumbuh dengan baik. Satwanya pun bisa hidup dengan berkembang biak tanpa adanya gangguan dari predator pemangsa. Karena di Pulau Lombok, bisa dibilang tak ada mamalia besar yang sangat ditakuti seperti harimau dan macan. Dua ekor ular ini adalah ular tidak berbahaya. Warna kulitnya yang memantulkan warna pelangi jika terkena sinar matahari, membuatnya disebut sebagai ular pelangi. Nah, lihat nih. Ada dua ekor ular yang memang habitatnya itu hidupnya di tempat-tempat seperti ini. Di sawah, terus di piang sungai, dan di bawah-bawah tumbukan-tumbukan dendangan kering. Ataupun tumbukan-tumbukan kayak gini, nih. Nah, lihat yang satunya, nih. Eh, 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 eh. Eh, 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 dia lari, dia lari. Nah, ini dia ini. Ternyata ada dua, loh. Lihat. Eh, eh, eh. Nah, ini satu lagi. Eh. Ini namanya ular pelangi. Ular pelangi ini, kenapa itu ular pelangi? karena warnanya ini, warna dasarnya sebetulnya berwarna coklat dan putih di bawah perutnya. Lihat nih, kalau misalkan kita angkat dan jemur di atas sinar matahari, di bawah sinar matahari, ular ini akan mengeluarkan warna-warna yang bagus banget, lihat. Warna kuning, biru, sama agak kemerah-merahan. Warna-warni pelangi yang muncul dari kulit ular ini sebenarnya berasal dari lapisan transparan pada sisiknya. Warna asli kulit ular ini sebenarnya coklat atau abu-abu kehitaman. Ular pelangi ini juga bisa kita bilang ular darat tapi setengah ular air. Kenapa? Karena selain dia hidup di air, dia juga sering berjalan di darat. Mungkin dia suka masuk-masuk juga ke daratan, ke dalam pergabungan penduduk ataupun ke hutan untuk mencari makanannya. Makanan ular ini sendiri berupa belut sawah, lalu kata-kata kecil dan tikus-tikus kecil juga dia mau makan. Tapi biasanya dia lebih memilih untuk memakan belut. Maka dari itu ular ini banyak ditemukan di daerah-daerah perairan seperti sungai ataupun sawah. Bermain dengan ular pelangi ini sebetulnya tidak berbahaya. Tapi kalau misalkan dia merasa sangat terancam dan merasa dirinya itu sangat tertonjok, biasanya dia baru menggigit. Tapi gigitannya itu tidak akan mengakibatkan apa-apa. Karena selain ular ini tidak berbisa, ular ini juga tidak memiliki gigi yang sangat tajam. Dia gigit si kecil. Kita lihat, ular ini memiliki kepala gepeng, agak lonjong sedikit. Nah, itu cara menyerang saja. Hanya segitu saja. Jadi tidak menyerang dadak gitu. Lihat. Ular ini sangat cantik ya. Sekarang lebih baik kami membalikan ular-ular ini ke sini. Oke kawan, mencari belut lagi ya. Hari yang mulai siang membuat terik matahari semakin menyengat di kulit. Kondisi seperti ini setiap hari dirasakan oleh para petani yang bekerja menggarap lahannya di area pesawahan. Dengan berjalan di pematang sawah di balik terik matahari, saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para petani kita selama ini. Nah, ini. Ini cobra. Cobra yang memang bisa dibilangnya. Ini milik ya. Dia lokal ini. Jadi kulitnya itu memang hanya bisa kita temukan di daerah ini dan Bali. Lihat. Cobra ini berwarna coklat. Serta bintik-bintik krem. Kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan seperti saya saat ini sebenarnya sangat berbahaya jika harus berhadapan dengan ular cobra. Menghadapi ular cobra haruslah berhati-hati dan tetap berponsentrasi. Karena ular cobra sangatlah berbahaya, terutama semburannya yang bisa membuat mata buta. Cara aman untuk bisa memegang ular cobra yaitu kita harus tetap menjaga jarak dengan reptil penyembur yang satu ini. Setelah ia merasa tenang, baru kita bisa menyentuhnya secara perlahan. Biasanya ular-ular cobra itu senang sekali tinggal di lubang-lubang bekas lubang tikus. Tikusnya diamankan dan lubangnya ditepatin. Dan melihat tetap dibilang yang pagi, ada banyak seperti ular tanah. Lubang-lubang bekas tikus di sawah biasanya menjadi sarang ular cobra setelah sebelumnya ia menjaga. Terima kasih. 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 Terima kasih.